Ya lantas sejauh mana kehadiran Go Startup Indonesia ini dapat menjadi jawaban dan juga solusi untuk membantu startup dalam menghadapi tantangan dan juga permasalahan untuk maju dan berkembang. Anda salah satu pengusaha startup, jangan ragu lagi karena ini sudah ada satu platform yang bisa membantu Anda dan apa saja kendala yang selama ini masih dirasakan oleh pelaku startup dalam membangun bisnisnya. Langsung saja kita akan membahasnya bersama Direktur Akses Non Perbankan Badan Ekonomi Kreatif, ada Pak Saifullah di sini. Pak Saifullah terima kasih sudah hadir. Terima kasih Mbak. Kalau kita lihat tadi Go Startup Indonesia, saya lihat ini sebuah terobosan baru ya untuk membantu para pengusaha-pengusaha startup baru di Indonesia ya untuk lebih maju. Bisa jelasin nggak apa sih Go Startup Indonesia ini? Go Startup Indonesia ini merupakan gerakan, makanya kita pakai nama Go, gerakan atau semangat kebersamaan untuk membangun suatu ekosistem yang kondusif bagi tumbuh kembangnya startup. Jadi kita bikin open platform, semua pihak baik internal di kementerian maupun di pihak pemerintahan baik di dalam dan luar negeri, kita akan bekerja sama dengan mereka untuk membuat suatu ekosistem yang kondusif bagi startup. Oke, ekosistem yang kondusif bagi startup. Saya melihatnya di sini adalah secara technically membantu para pengusaha-pengusaha muda ya kan, mungkin para generasi milenial yang baru saja menciptakan startup baru begitu. Ini apa saja Pak, bisa dijelaskan nggak? Atau sudah bentuknya baru website saja atau sudah ada mobile apps-nya? Seperti ini, ada banyak kegiatan. Jadi kalau kita mau mengembangkan startup itu kan bukan seperti lari sprint. Jadi kita lari maraton. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus kita siapkan. Pertama, kita juga akan membuat satu mentor. Jadi Go Startup Indonesia itu terdiri dari dua big fokus yaitu pertama development, yang kedua scaling up. Nah bagi yang masih baru mulai usaha, kita akan bantu di development. Bagaimana men-setup suatu bisnis, apa yang harus diperhatikan. Jadi kita akan mendorong financial literacy. Jadi karena ketika membangun... Financial literacy-nya ini dari Bekraf? Kita bekerja sama dengan... Secara technically dari Bekraf atau... Kita banyak, kita juga ada, ada misalnya kelas-kelas keuangan kita punya. Jadi menghadirkan profesional? Betul. Kita bekerja sama dengan perusahaan efek Indonesia. Kita bekerja sama dengan banyak pihak di Indonesia. Oke. Karena kita nggak mungkin bekerja sendiri. Kita harus bersama-sama. Nah, financial literacy itu jadi penting karena pada saat dia mengembangkan usahanya, biasanya hanya fokus aspek teknis. Iya, iya. Padahal administrasi, manajerial, financial literacy, itu dianggap bukan hal penting. Kadang-kadang bisnis yang bagus memiliki prospek yang besar, tapi karena tidak di-manage dengan baik, akhirnya kehabisan dana di dalam 2 tahun atau 3 tahun pertama sebelum mereka launching produknya, akhirnya malah mati. Oke. Nah, ini yang kita mau coba bagaimana mengelola itu supaya bisnis-snis yang prospek bagus akan tetap sustain dan sampai dia dikenal. Oke, itu poinnya. Sebenarnya bagaimana bisnis startup lokal ini bisa sustainable begitu seperti ya, you name it. Misalnya ada Tokopedia, ada Gojek di sana, ada Grab yang sudah pasti begitu ya. Mungkin bisa dilihatkan nggak bagaimana platformnya kalau dari sisi website begitu? Di website kita juga punya, walaupun ini belum di-launch, kita sudah menyiapkan websitenya, masih tahap pengembangan, kita masih fokus. Kayak kita bilang, kita orang misalnya sebagai investor, mau cari startup tergait dengan suatu industri apa, nyarinya harus one by one. Baik. Nah, kita akan coba itu di showcase seperti kayak Facebook. Di showcase, bisa dilihatin Pak ke kamera mungkin seperti apa? Nah, ini dia. Ini shortcase baru setelah di-launching, sudah hampir 40 perusahaan startup yang join. Sudah ada 40 listing perusahaan startup ya? 38 sampai 40. Oke, baik. Dan itu terus bergerak, ini masih tahap beta dan kita bisa search by type of industry, kita bisa search by location, dan ini juga bukan hanya untuk startup, tapi untuk investor. Untuk investornya juga, jadi kalau misalnya investor mau menginvestkan dananya, bisa dilihat dan juga memilih apa saja brand-brand yang memang mereka bisa pilih begitu ya? Nah, ini misalnya ada satu perusahaan, nah ini kita bisa cerita detail, dan bahkan nanti ada lengkap videonya profile dari owner-nya. Dan itu juga misalnya, jadi membantu matchmaking. Nah, juga sebaliknya, sebagai startup bisa melihat profile atau fokus investasi dari investornya. Oke, kalau dilihat dari showcase-nya apa saja? Misalnya kalau kita membangun sebuah bisnis digital itu, pasti ada secara teknik, ada above the line, ada below the line, above the line misalnya event-nya, atau below the line-nya, promosinya, begitu. Betul, kita akan adakan, sekarang kita akan dorong untuk ada roadshow, kita baru anggap baru list itu sekitar 7 kota besar. 7 titik, oke. Kita akan adakan misalnya talk show dengan universitas, startup community, dan juga kita cari ada pitching competition-nya di hari kedua, dan kita akan bawa financial literacy, kita akan kerjasama dengan bursa efek untuk mensosialisasikan bahwa listing di bursa itu nggak begitu sulit dan ribet, dan apa saja yang harus disiapkan sebelum ke sana. Dan kita juga akan bawa bagaimana sisi investor, dan yang paling penting di sini ada yang kita kira bukan hanya startup, tapi investor side, kita punya investor relation, karena investasi di dalam real sektor dengan di startup itu sangat berbeda. Investor relation-nya dari sisi government sendiri sebanyak apa, Pak? Gini, kita juga mendorong dari kita, memang kita siapkan, kita kerjasama dengan asosiasi misalnya Avesindo, dengan para filantropi, dan juga banyak kampus, kita kerjasama, kita mau dorong bahwa, kalau misalnya investasi di real sektor, itu kan Anda hanya mengharapkan profit jangka pendek. Tapi karena, kita juga kalau misalnya investasi di startup, tentu raise-nya yang tinggi, terus kira-kira Anda nggak bisa berharap profit jangka pendek, karena valuation dan growth, nah itu, betul. Baik, baik. Saya menangkap poin itu bahwa, untuk Anda mungkin yang ingin mencoba, punya marketplace begitu, pengen jualan tapi nggak tahu caranya seperti apa, tapi punya startup dengan ide-ide yang brilian, nah ini adalah salah satu platform yang bisa membantu Anda di tanah air dari Bekraf, yaitu Go Startup Indonesia. Nanti kita akan lanjutkan lagi apa saja tantangan yang dihadapi begitu ya, agar Go Startup Indonesia ini bisa terus melaju untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Tetaplah bersama kami.